diberikan vektor u dengan panjang 5 vektor u panjangnya 5 ini panjang vektor lambang vektor v ini jika p proyeksi vektor u pada v jika p vektor proyeksi u pada v dengan p sama dengan 2 panjang p sama dengan 2 dan ki vektor proyeksi v pada u jadi kebalikan dari p kalau p itu u pada v kalau ki itu proyeksinya v pada u jadi kebalik maka panjang vektor ki karena diketahui vektor proyeksi berarti ada hubungannya dengan rumus vektor proyeksi yaudah kita bikin rumus vektor proyeksi panjang vektor proyeksi berarti u pada v berarti u dikali v karena pada v berarti yang di bawah adalah panjang v gitu ya rumusnya terus kemudian kan panjang vektor proyeksi ki ya itu kan v pada u berarti v kali u karena pada u berarti u nya yang jadi panjangnya di bawah gitu ya rumusnya nah yaudah kita masukin aja panjang v kan udah dapet 2 u itu adalah belum tahu u itu kita anggap abc ya belum diketahui ya anggap aja abc ini kan faktor 3 dimensi berarti ada 3 vektor v vektor v kan ini berarti 2 min 1 sama 2 2 min 1 sama 2 terus panjang vektor v panjang vektor v itu kuadratnya dari ini diakarin 2 kuadrat min 1 kuadrat langsung aja lah ya 2 kuadrat itu kan 4 min 1 kuadrat itu 1 2 kuadrat 4 terus diakarin nah gitu ya terus kemudian ini dikali nih a kali 2 2a min 1 kali b min b 2 kali c itu 2c per ya gak usah per deh langsung aja 4 tambah 1 tambah 4 kan 9 akar 9 berapa 3 ya ini 3 nih nah 3 kali silang kesini aja nih dikali 2 dapet 6 nah kita dapet 2a min b tambah 2c sama dengan 6 nah ini kan kita gak tau diapain lagi nih yaudah kita kesebel aja ya kesini pasti ada hubungannya u kali v yang ini ini v kali u ya sama aja u kali v dengan v kali u sama ya ini ya ya u kali v itu hasilnya ini kan yaudah sama aja dengan v kali u berarti 2a min b tambah 2c per panjang u panjang u itu 5 nah ki yang ditanyakan ki gitu panjang ki nah kita punya 2a min b tambah 2c ini hasilnya 6 yaudah ini ganti dengan 6 6 per 5 sehingga kita dapet panjang ki sama dengan 6 per 5 jawabannya adalah B gitu ya caranya semoga ngerti yaudah ini yaudah ini yaudah ini